Halo sobat mendang mending, karena perkembangan 5G yang semakin berkembang, namun sedikitnya brand HP yang memberi harga yang terjangkau. Maka kali ini GodJet sudah memilih dan membandingkan semua brand HP yang sudah tersedia jaringan 5G dari Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, Samsung, dan Techno dengan harga cuma 2 jutaan. Link pembelian akan admin letakkan di dideskripsi. Tentu dengan harga paling murah dengan rating bintang 5. Dan pastinya tokonya yang sudah admin seleksi. Yang pertama dan yang paling murah, siapa lagi kalau bukan brand mendang mending, Xiaomi Redmi 10 5G. Kalau soal harga murah, spek dewa sudah pasti Xiaomi selalu ada. Menggunakan prosesor Dimensity 700 dengan layar IPS LCD 90Hz. Main game dijamin rata kanan, gak kayak HP kentang kalian yang ngefrain, main ML apalagi PUBG. Dan untuk layar HP cukup lebar, yaitu berukuran 6,58 inci. Apalagi menggunakan perlindungan layar Gorilla Glass 3, dijamin HP ini tahan banting. Bukan cuma itu, HP ini juga menggunakan 50MP kamera utama, serta 2MP kamera depth, dan untuk kamera depan 5MP. Ditambah menggunakan baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 18W USB Type-C. Dan seperti biasa, Xiaomi selalu memberi sensor inframerah agar HP kita bisa jadi remote TV di rumah. Untuk sensornya sendiri sudah dilengkapi dengan fingerprint di samping EFC, namun tidak memiliki giro. Dan untuk rincian harganya sebagai berikut. Selanjutnya ada Poco M3 Pro 5G. Menggunakan prosesor Dimensity 700, saya jamin untuk bermain game auto lancar. Apalagi HP ini menggunakan layar IPS LCD 90Hz. Dan untuk perlindungan layar HP ini menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Sedangkan untuk layar HP ini berukuran 6,5 inci. Tidak hanya bagus di segi chipset dan layar, HP ini juga menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 18W USB Type-C. Dari segi kamera menggunakan triple camera, yaitu 48MP kamera utama. 2MP kamera makro, serta 2MP kamera depth, dan untuk kamera depan 8MP. Untuk sensornya sendiri sudah lengkapi dengan fingerprint di samping giro dan NFC. Dan untuk rincian harganya sebagai berikut. Selanjutnya ada Redmi Note 10 5G. Menggunakan prosesor Dimensity 700 dengan layar IPS LCD 90Hz. Sedangkan untuk ukuran layar HP ini berukuran 6,5 inci dengan perlindungan layar Gorilla Glass 3. Selain itu HP ini juga menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 18W USB Type-C. Dan untuk segi kamera menggunakan 48MP kamera utama, 2MP kamera makro, serta 2MP kamera depth, dan untuk kamera depan 8MP. Untuk sensornya sendiri sudah lengkapi dengan fingerprint di samping giro dan NFC. Dan untuk rincian harganya sebagai berikut. Yang selanjutnya ada Infinix Hot 20 5G. Menggunakan prosesor gaming Dimensity 810 dengan layar IPS LCD 120Hz. Main game dijamin rata kanan, dan untuk layar HP ini cukup lebar, yaitu berukuran 6,58 inci. Menggunakan 50MP sebagai kamera utama, serta 2MP kamera depth, dan untuk kamera depan 8MP. Ditambah menggunakan baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 18W USB Type-C. Untuk sensornya sendiri sudah dilengkapi dengan fingerprint di samping NFC, namun tidak memiliki giro. Dan untuk rincian harganya sebagai berikut. Yang selanjutnya ada Vivo T1 5G. HP ini menggunakan prosesor Dimensity 810 dengan layar IPS LCD 120Hz. Main game, saya jamin auto rata kanan. Sedangkan untuk layar HP ini berukuran 6,58 inci. HP ini juga menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 18W USB Type-C. Dari segi kamera menggunakan triple camera, yaitu 50MP kamera utama. 2MP kamera makro, serta 2MP kamera depth, dan untuk kamera depan 16MP. Untuk sensornya sendiri sudah dilengkapi dengan fingerprint di samping NFC, namun tidak memiliki giro. Dan untuk rincian harganya sebagai berikut. Akhirnya Samsung masuk ke daftar 2 jutaan dengan spek gaming. HP tersebut adalah Samsung A22 5G. Menggunakan prosesor Dimensity 700 dengan layar TFT LCD 90Hz. Sedangkan untuk layar HP ini berukuran 6,6 inci. HP ini juga menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 15W USB Type-C. Dari segi kamera menggunakan triple camera yaitu 48MP kamera utama, 5MP kamera ultrawide, serta 2MP kamera depth, dan untuk kamera depan 8MP. Untuk sensornya sendiri sudah lengkap dengan fingerprint di samping giro dan NFC. Dan untuk rincian harganya sebagai berikut. Yang selanjutnya ada Samsung A14 5G. Menggunakan prosesor gaming Dimensity 700 dengan layar VLS LCD 90Hz. Dan untuk layar HP ini cukup lebar, yaitu berukuran 6,6 inci. Apalagi menggunakan 50MP kamera utama, juga 2MP kamera makro dan 2MP kamera depth. Serta untuk kamera depan 13MP. Apalagi menggunakan baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 15W USB Type-C. Untuk sensornya sendiri sudah lengkap dengan fingerprint di samping giro dan NFC. Dan untuk rincian harganya sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!